Pertama, katanya Bu Yeni jurit-jurit. Berapa ada cowok kayang, tapi bukannya plet. Jalannya tuh kayak kalajengking. Gara-gara MBE. Belum tahu ya yang namanya MBE itu. Pertama mereka datang ke sini, lihat keadaan. Nanti setelah ditangani, MBE lihat perkembangannya mana. Nah, salah satu contoh, baru juga MBE dievaluasi. Kemarin di-reset ke sini, Ibu Pengawas, di belakang ini, piala pertama selama sekolah ini berdiri, itulah pialanya. Makanya anak terbongong-bongong, ternyata kita bisa jadi juara. Dan satu lagi, juara pertama putsal belum keterima di sini ya. Juara pertama. Oh, keren. Seumur-umur sekolah ini berdiri, baru dapet piala itu, atuh. Besok, udah dapet ke telinga, udah jelas. Juaranya mah juara satu, tuh. Butuh. Makanya jangan, aku anak saya gak ketelinga bonlap. Nih, yang punya bonlap dulu. Kemudian, medali gak percaya, ini tingkat Jawa Barat. Dua emas, dua perak, dua perunggu. Oh, makanya dipajangnya luar ruang. Bapak ada Bapak Rote Ordu Jigit Haji Nahab. Haji Bintan. Buang maaf. Bapak ada Bapak Rote Ordu Jigit Haji Nahab di ATCD. Silakan. ujinkan berdiri ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat asesor sebenarnya saya tidak asing karena ini adalah pembina saya dulu Pak Dodi Pak Dodi Erdianto ini waktu saya di SMA itu bapak ya Pak ya pembina nya ya Gitu Bu Pita ibu Pita sebagai pengawas yang boleh dikatakan bagi saya itu paling bersejarah walaupun baru dikenal dan mengubah sekolah ini luar biasa nanti saya ceritakan atau takut lupa takut lupa saya itu memiliki ide yang seperti biasa Pak Dodi tetapi begitu dengan pedenya ke kelas-kelas bahwa di sini itu pembelajarannya antara virtual dengan online itu direkam pakai video dan disiarkan kemana-mana di wawancara anaknya ternyata apa yang diprogramkan itu tidak semuanya berjalan satu diantaranya adalah online nya tidak semua guru akhirnya semua guru sentilin satu-satu Alhamdulillah itulah spektakulernya ibu akhirnya semua guru tidak ada satupun yang tidak melakukan itu tepuk tangan dong tanpa kerjasama dengan pengawas ya kan Bapak bukan cuma dengan pengawas kerjasama dengan manapun tujuannya adalah untuk itu terima kasih bu Pita kemudian ibu-ibu yang lima orang tidak usah disebut ya satu-satu dan saya sudah laporan bu Pita sudah mengucapkan selamat juga kepada saya sudah terbentuk pengurus komite yang benar-benar transparan hasil pemilihan mereka walaupun masuk di koran dua episode koran pertama yang nulisnya Pak Yudi sebut aja namanya orang kenyataannya begitu ya itu diantaranya beritanya bahwa pemilihan komite SMA 2 tidak transparan katanya begitu dan berita berikutnya adalah Bu Erin sampai mau pinsan gara-gara diadukan ke pengadilan berbicara di podcast mengatakan bahwa banyak partawan yang tidak sesuai dengan kode etik maka kami akan mengadakan pelatihan jurnalistik diadukan dianggap pencemaran panik wah luar biasa banyak bersejarah disini memang kemudian ibu guru tidak usah disebut satu persatu walaupun saya datang ke sini PNS nya ada tiga termasuk saya bu Pita Pak Duti selama ini saya memimpin sekolah besar ya kan SMA terumah ya ya SMA 5 Grand Wisata SMA Setu dan tadi ada orang tua siswa ibu tuh katanya anaknya mau ke Bonlap gak keterima sejarahnya RSBI itu saya Jawa Barat itu dulu kota dan kabupaten belum ada RSBI saya lah pendirinya ibu jadi dulu itu itu sekolah buangan sekarang jadi sekolah paling favorit ya Alhamdulillah dan ide dari sana dibawa kesini ibu jangan jangan panik aduh anak saya ternyata disini jadinya bukan di Bonlap yang namanya Bonlap dulu saya sekarang kan dari Bonlap saya kesini ya Bapak dan ibu yang saya hormati hadirin sekolah anak-anak yang Bapak cintai mungkin Bapak tidak banyak cerita banyak ya disini intinya ingin klarifikasi dulu Pak Duti karena biasa di kita itu kadang-kadang di medias rame mengatakan kita akan lagi di perhatikan secara nasional karena kita masuk MBE apa singkatan MBE Malcolm Baldrick Education itu adalah percontohan nasional sekolah Aagim apa namanya Harut Tauhid kemudian sekolah elit di Bandung di Jakarta semuanya dan kita termasuk MBE apa yang harus diklarifikasi Ibu Pita apanya MBE karena MBE itu adalah sejarahnya ibu orang tua Amerika dalam keadaan terpuruk kemudian Malcolm Baldrick itu bangun dan ternyata perekonomianya spektakuler maju akhirnya semua intansi di seluruh dunia ini negara manapun lintas negara mempergunakan MBE dan sukses-sukses semua dan sekarang dunia pendidikan seluruh dunia membidik MBE di Indonesia MBE untuk percontohan adalah SMA gubuk abung tepuk tangan dong yang tadi di tantat itu itu adalah pelatihannya di Amerika Serikat ibu sudah mulai senyum tuh kan kecewa kata anaknya nggak diterima di Bonlap ya percontohan nasional ya kita salah satu contohnya dan banyak sekolah-sekolah yang tidak ngerti ibu apa MBE itu akhirnya dicaci maki SMA apa unggulnya cerita gini 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 jadi kejelekannya diungkapkan di medsos gara-gara MBE belum tahu ya yang namanya MBE itu pertama mereka datang kesini lihat keadaan nanti setelah ditangani MBE lihat perkembangannya mana salah satu contoh baru juga MBE di evaluasi kemarin di riset kesini ibu pengawas di belakang ini piala pertama selama sekolah ini berdiri itulah pialanya makanya anak terbongong-bongong ternyata kita bisa jadi juara dan satu lagi jualan pertama putsal belum keterima disini ya juara pertama oh keren seumur-umur sekolah ini berdiri baru dapat piala itu atu besok udah dapat ke telinga udah jelas juaranya mah juara satu betul-betul makanya jangan abu anak saya nggak keteringa bonlap nih yang punya bonlap dulu kemudian medali nggak percaya ini tingkat Jawa Barat dua emas dua perak dua perunggu oh makanya dipajangnya luar biasa cari sekolah yang lain yang kadangnya elit-elit itu apakah ada seperti ini biasa yang namanya kepala sekolah makan provokator bapak dan ibu yang saya hormati yang mencengangkan lagi ibu kita di mesos sudah rame di sini ada tiga YouTube empat ada Aletv ada GAP ada SMA 2 Cikarang Barat ada YouTube nya waglogobookapum tadinya hanya subscribe nya itu hanya enam enam apa sembilan lupa pada saat itu sekarang sudah hampir seribu subscribe kenapa nah ini bapak dan ibu orang tua terutama anak-anak sebanyak tau ya kenapa karena kita menyelenggarakan lomba tingkat nasional pak kita mah lomba tingkat RT aja belum pernah kok nasional dah kalau percaya sama bapak bapak bantu akhirnya OSIS bergerak peserta videonya dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke 400 video itu spektakuler pemenangnya dari Makassar dari Rio dan Yogyakarta yang SLB itu kan kemudian dari Bali dari seluruh Indonesia pemenangnya bu akhirnya penasaran ada yang ingin studi banding katanya waduh panik juga nih yang studi banding apa yang hebat yang di YouTube ya karena apa sekolah sedang terpuruk tidak boleh ada rapat komite tidak ada pengungutan apa-apa tidak ada sumbangan tidak apa orang rapat komite aja gak boleh disini menyelenggarakan lomba tingkat nasional dan terbukti spektakuler semua sekolah sedang tiarap kita terbukti itu makanya ketika muncul MBE dari Amerika kesini ini untuk percontohan nasional sekarang ini jadi iri hati mereka itu hanya ngorek-ngorek tentang kejelekan belum dipagar rawat dan biarkan saja anjing menggonggong kapilah berlalu mereka tidak tahu kalau ini ibu pengawas ini sudah ada komitmen dengan Madeline akan dipagar tetapi diserahkan kepada orang tua untuk biaya nemboknya bahan-bahan semenuhnya ditanggung sama Madeline satu yang kedua pengurugan sudah ini asalnya kan rawat semua sekarang sudah diuruk semuanya begitu tinggal itu mau dibikin kolam begitu diantaranya Alhamdulillah dengan MBE itu sudah ada kerasa hasilnya bu diantaranya prestasi siswa lomba apapun mereka spektakuler luar biasa dan bukan hanya tingkat kabupaten sekalanya SMA gobuk apung ini karena YouTube Pak bisa kok sampai ada yang telepon ke ini Pak kan itu SMA baru berdiri kalau lombanya tingkat nasional sampai peserta video yang masuk aja 400 gimana sih caranya nah ibu pita rahasianya tolong guru-guru semua camkan baik-baik jangan pernah keluar dari WA grup yang sekalanya kabupaten nasional biasanya kan daripada ngelhang ini saya udah panataran dimana gitu kan udah keluar aja lem padahal itu adalah modal bersejarah kita nah Bapak sebagai ketua asosiasi kepala sekolah Indonesia wilayah kota dan kabupaten Bapak ini adalah sebagai ketuanya kota dan kabupaten itu makanya sekarang pun ada 5 guru apa kepala sekolah di kota dan kabupaten itu dikirim untuk bertemu Pak Jokowi yang menugaskannya adalah lewat Bapak kemarin jadi yang datang dengan Pak Jokowi itu intusnya dari sini adinya Bapak juga mau ikut tetapi karena mau PPKKS akan diserahkan ke yang lain gitu dari pengawal satu itu hahaha itu diantaranya jadi lomba itu kenapa spetakuler karena kita punya grup WA nasional maka nanti kalau ibu-ibu punya ikut pelatihan apapun masuk di grup jangan keluar jadi dimanfaatkan oleh kita tadi MBE itu apa MBE itu itu sejarahnya kan dari Amerika sekarang di Indonesia baru dibidik untuk dunia pendidikan untuk percontohannya adalah Da'aru Tauhid Pak Agim dan sekolah-sekolah elit di Jakarta di Bandung buka aja di YouTube ya ditonton aja harus ditonton gitu sekolah elit semua tapi kenapa kita masuk gitu diantaranya kita harus bangga itu pertama harus akreditasinya A kalau ingin larinya kencang dan Bapak dimanapun selalu mendatangkan orang asing di SMA Tarumah Jaya dulu ada 7 orang bule di SMA 5 itu bukan cuma guru yang bule tetapi siswanya pun dari Polandia dan dari negara mana dan di SMA saya itu juga ada datangkan Nagisan dan di Sikawa dari Jepang dan di sini baru MBE itu bukan orang asingnya tetapi orang kesuruhannya itu yang datang ke sini dari Mel dan Patrick Education itu diantaranya itulah barangkali Bapak untuk klarifikasi bahwa MBE itu kenapa di SMA 2 Cikarang Barat ini kok sekarang banyak sekali yang menjelek-jelekkan di medsos MBE-MBE itu karena ada iri hati pada di karena spetakulernya tadi sekarang di samping piala di samping medali di samping lomba tingkat nasional dari Amerika MBE juga ini sebagai percontohan jadi panas itu suasananya akhirnya muncul lah sekolah 2 sip aja banyak cetak dia tidak tahu kalau di sini semua gurunya sudah memiliki website pribadi biasanya website satu sekolah kan hanya satu website ini setiap guru punya website dan sekarang ini bukunya sedang dicetak namanya Balangka Ciprut ini bukunya ini bukunya yang sedang dicetak mungkin tadinya PKKS ini bukunya harus sudah harus sudah terbit tadinya tapi dikejar-kejar karena lagi umroh jadi barangnya belum dikirim masih di Surabaya begitu jadi insya Allah siswa-siswa ya ini kan karya siswa ya karya siswa karya guru jadi nanti setiap tahun kita akan menerbitkan buku perkelas dan sekarang baru tiga bupita Pak Dodi jadi diantaranya nah seperti ini kita butuh seperti ini dan itu karena apa karena kita kerjasama dengan MyID kita bangga katanya Pak Dodi Indonesia itu punya lagu Indonesia Raya burung Garuda Pancasila bahasa Indonesia apalagi negara kesatuan dan satu yang terbaru oh bendera merah putih dan satu lagi yang terbaru Pak Dodi kita punya MyID MyID itu adalah milik Indonesia kalau di Singapura apa Malaysia apa Australia apa Indonesia itu MyID dan percontohan MyID itu adalah SMA Cikarang Barat kemarin pun lomba tingkat nasional hadiahnya dari mana dari MyID hadiahnya itu bahkan tadinya memang banyak sekali hadiah-hadiah dari perusahaan lain tapi alhamdulillah yang komitmen MyID karena terbukti mereka lihat oh iya ada produknya jadi jangan anggap enteng buku yang dicetak karya siswa itu sehingga mereka percaya sehingga lomba tingkat nasional dikalah kita sedang terpuruk semua sekolah tidak ada rapat komite kita lomba sekala nasional karena apa kok bisa dengan hadiah yang begitu besarnya karena buku yang dicetak oleh Bapak dan Ibu ternyata MyID percaya dicek bukunya MyIDnya buka oh iya ini naskahnya ini bukunya makanya insya Allah berlanjut nanti kalau ada kegiatan lagi gandeng MyID berapa puluh juta dia siap asal jangan mengecewakan kemarin 400 peserta secara nasional itu sudah cukup lumayan itulah barangkali klarifikasi karena ini nanti disiarkan ya di YouTube informasi ini hanya untuk ini saja klarifikasi kenapa diklarifikasi MBE itu pertama hanya memantul apa adanya belajar di lantai bagaimana solusinya dua sip bagaimana solusinya dan itu sudah ada solusi diantaranya belajar mempergunakan MyID dan dibantu sama Ibu Pinta dan sekarang Alhamdulillah boleh dicek Ibu sekarang tidak ada satu guru pun yang tidak melakukan itu dan MyID itu itu harus dijaga tidak ada sekolah manapun yang kepala sekolahnya ngasih website pribadi masing-masing kok bisa sih kan itu mahal bikin website itu bisa 12 juta sampai 15 juta itu bikin website kok kepala sekolah ini keren ngasih ya karena Bapak sebagai direktur satu guru Pak perkenalkan kemarin saya dicacimaki masa iya sih Pak Deddy itu kan bukan guru bahasa Indonesia kok diangkat sebagai ketua redaksi media satu guru media satu guru itu di bawah MyID dan Alhamdulillah saya sudah dikukuhkan sudah dapat SK untuk menulis silahkan Bapak dan Ibu yang mau menulis dijamin dan kemarin sudah menulis Bu Aai dan kawan-kawan judulnya apa anak yang yang belum berprestasi belum mendapatkan guru yang tepat itu pendapat mereka Pak mereka pada menulis jadi siswa itu tidak berprestasi bukan siswa yang tidak berprestasi menurut mereka itu ditulis di MyID nanti insya Allah diterbitkan di satu guru nanti secara nasional biasanya di satu guru satu kali terbit aja pembacaannya ribuan gitu ya gitu dan Bapak Direkturnya itu ya insya Allah terbit jangan khawatir Bu Aai dan kawan-kawannya dan ternyata setelah saya baca yang paling bagus Bu Pitri tulisannya ilmiah sekali ya dengan ketipan-ketipannya ya Bu Aai yang paling sederhana tulisannya tetapi memasyarakat ya judulnya sama ada punishment dan reward dan ada yang mengatakan siswa yang tidak berprestasi itu karena belum memiliki guru yang tepat itu isinya eh Bu Aai sini ya demikian dari kalian eh oh iya Bapak lagi dengan Ibu Pita saya agak sedikit berkabung hari ini karena Pak ini agak berat hati guru-guru itu biasanya betah di sekolah ini biasanya Bu sekarang kenapa begitu Maghrib hilang sepi kalau saya pulang isa terus Pak banyak kalau tidak saya pulang isa ya kadang-kadang lebih sekarang ada teman disini kenapa ternyata gara-gara guru-guru guru ekonomi mana berdiri guru ekonomi tadi situ Bu siapa bukan Ibu Bu Bu Yeni mana Bu Yeni nggak ada Bu Yeni menghilang gara-gara Bu Yeni ah Bu Yeni dan yang satunya lagi Pak Riki ternyata gara-garanya pertama katanya Bu Yeni jurit-jurit berapa ada cowok kayang tapi mukanya pelet jalannya tuh kayak kalah jengking katanya disitu jurit tangis ah orang nggak percaya sudah aja begitu eh kemudian Pak Riki Pak Riki itu kan orang Batak pemberani luar biasa dia juga ternyata ada makhluk cantik sekali bukan cantik bodinya itu aduhai tapi mukanya itu pelet katanya nggak ada hidungnya nggak ada matanya gitu kan gara-gara isu itu jadi sekarang Kepala Sekala di sini sendiriannya keliling-keliling ini informasi Ibu katanya begitu di sini itu tapi saya tidak pernah merasakan dada itu minta pencerahan juga dari Ibu jangan sampai percaya sama yang begitu itu halusinasi halusinasi itu ya enggak lah kosong ada makhluk jalannya kayang gitu kan kalau punggung itu wajar itu jalannya gitu demikian ini sekedar hiburan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Indonesia yang selama ini banyak sekali guru-guru yang banyak juga yang bagus kan itu karena susah mencari lapangan kerja dimanapun melamar kesana melamar kesini tidak diterima akhirnya ya sudah lebih baik saya mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga kualitas pendidikan itu tidak lagi sesuai dengan harapan atau cita-cita bangsa dan negara ini tapi dengan adanya viralnya video-video yang disampaikan guru gembul di mana isinya cukup berbobot menuai pro dan kontra terlepas dari pro dan kontra nya itu tetapi citra guru sekarang dianggap meningkat gara-gara banyak sekali orang-orang yang seperti guru gembul ini ini mari kita dengarkan kita dengarkan cuplikannya saja dulu terima kasih 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 terima kasih